Kemeluk di Cakrabuana Jilid 11. Kisudir Jatak menanti jawaban Purbajaya tapi akan segera langsung meloncat dan hendak segera pergi berlari menyusuri jalan pedati. Purba, jangan kau memilih apa yang kami pilih hanya karena diperintah orang asing itu. Kalaupun ikut aku kau harus percaya perhitunganku, kata Aditya. Tapi yang penting, engkau ikut kami, Wista menyela dengan penuh harap. Ah, kau jangan merengek-rengek minta bantuan orang Hardik Aditya. Kisudir Jatak mendengus, Purba, siapakah anak pengah yang selain angkuh tapi juga tak sopan terhadap gurunya ini tanya orang tua itu mendelik. Mereka adalah putera-putera pejabat dari Sumedang Larang, jawab Purbajaya. Jangan coba menilai diriku, potong Aditya tak senang, diajari ataupun tidak oleh Ki Guru Dita, tak mengubah kedudukanku sebagai anak seorang pejabat. Sementara Ki Dita sendiri hanyalah pegawai ayahku, kebetulan saja bekerja sebagai guru kewiraan. Jadi, siapapun dia bagiku, tetap sama saja hanya sebagai bawahan ayahku, sambung Aditya dengan angkuhnya. Untuk kesetiaan kalinya Ki Sudir Jatak mendengus penuh ejakan. Sesudah itu, baru dia meloncat pergi. Sepeninggal Ki Sudir Jatak, Aditya pun segera mengatur rencana dan benar-benar menempatkan dirinya sebagai pemimpin perjalanan. Engkau berjalan paling belakang, Purba, untuk mencegah hal-hal tak diinginkan di belakang kita. Sementara tugas mencari jejak harus dikerjakan oleh orang yang teliti, kata Aditya. Biar aku yang jalan di muka seru wista. Tidak, kau bodoh dan semerono. Biar aku saja, potong yaksa. Tidak, giliran Aditya yang memotong ngomongan, yang jalan di muka meneliti jejak hanyalah aku, katanya pasti. Semua mentah Atina, tidak juga Purba Jaya. Maka berjalanlah empat orang muda itu secara beriringan. Aditya tak bisa jalan cepat sebab kerjanya meneliti keadaan tanah di depannya. Dan nyatanya mencari jejak sungguh sulit, apalagi di dalam hutan lebat yang gelap dan terkadang tanah yang diinjak terasa keras karena bercampur cadas. Coba lihat, betul, kan Aditya menunjuk pada satu jejak kaki. Aditya senang karena masih tetap berhasil menyusuri jejak yang dia maksud. Purba Jaya pun memang melihat jejak telapak kaki. Tapi setelah diteliti dengan seksama, jejak itu penuh keganjilan. Berhenti dulu, serunya. Semua orang terpaksa merandek. Ada apa Aditya mengerutkan dahi, kemudian menyeka keringatnya yang bersimbah deras di seluruh wajahnya. Aku sangsi kalau mereka betul lewat sini. Kata Purba Jaya kemudian. Dasar dungu. Apa tak kau lihat jejak-jejak ini terus memanjang kembali Aditya berang dengan pendapat Purba Jaya ini? Betul ini telapak kaki tapi keadaannya sungguh ganjil, jawab lagi Purba Jaya. Ganjil apanya, tanya Aditya. Tanah di sekitar sini tidak begitu lembek tapi mengapa jejak telapak kaki demikian dalam tanya Purba Jaya sambil meneliti jejak-jejak itu. Kan mereka adalah anggota pasukan siluman yang punya kepandayan tinggi. Jadi sudah barang tentu dalam berjalan mereka kerahkan tenaga dalam, kata Aditya berkilah. Untuk apa mengobral tenaga seperti itu tanya Purba Jaya. Semua diam, tidak terkecuali Aditya. Untuk memperlihatkan kepada kita bahwa mereka benar-benar lewat sini? Aneh, tahu dikuntit orang malah sengaja memperlihat jejak sejelas ini kata lagi Purba Jaya. Lagi-lagi semua diam, tidak pula Aditya. Maka Purba Jaya lanjutkan perkiraannya. Betul juga, jangan-jangan kita dikibuli oleh mereka, wistanya letuk. Namun hal ini amat tak disenangi Aditya. Jadi, tapak apakah ini kalau bukan tapak manusia, tanya Aditya mengejek. Kita bukan sedang berbantahan apakah ini tapak manusia atau kera. Hanya aku katakan kalau mereka sebenarnya tengah mengecoh kita. Mungkin mereka pernah sampai tempat ini. Namun ini bukan tujuan mereka untuk lewat sini, kata Purba Jaya. Aku tak paham jalan pikiranmu, bantah Aditya. Begini, potong lagi Purba Jaya, mereka berjalan dulu sampai sini, lantas mereka kembali lagi menuju jalan pedati. Tidak kulihat telapak kaki mereka pulang kembali ke arah berlawanan. Bantah Aditya bingung. Memang tidak terlihat sebab mereka menapakan kakinya kepada bekas jejak mereka sendiri. Wista, coba kau peragakan, kata Purba Jaya menyuruh Wista. Musti bagaimana Wista bingung. Coba jejakan sepasang kakimu, musti pas di telapak yang ini. Purba Jaya memandu Wista untuk menjejakan kaki di bekas telapak kaki yang sudah ada. Ya, sudah. Lantas, bagaimana tanya Wista? Sekarang kau berjalan mundur sambil kakimu tetap ikut nebeng ke jejak telapak lama, kata Purba Jaya. Wista mengikuti perintah ini. Dengan hati-hati dia berjalan mundur dan telapak kakinya menginjak pas kepada jejak lama. Nah, mereka kembali ke jalan pedati dengan care seperti itu. Lihatlah, jejak semakin dalam sebab jejak itu diinjak dua kali, kata Purba Jaya pasti. Yaksa dan Wista bimbang. Mereka menatap Aditya dan tak berani salah bicara. Mungkin begitu tapi belum tentu begitu. Kata Aditya dengan ada suara yang tak pasti, tapi mari kita ikuti saja sampai ke mana telapak kaki ini melangkah. Siapa tahu, pendapatkulah yang benar, kata Aditya akhirnya. Lanjutkanlah dulu penelusuranmu, kata Purba Jaya pada Aditya. Maka mereka pun melangkah kembali. Tapi semakin dalam masuk hutan, semakin gelap juga keadaan. Matahari sudah tak tembus ke tanah saking lebatnya di daunan. Dan yang lebih parah, kenyataan membuktikan, telapak itu bohong sebab terputus begitu saja. Mengapa kau merandek, Aditya tanya Yaksa heran. Jejak itu hilang. Aditya kecewa. Yaksa dan Wista nampak lebih kecewa lagi. Mereka berdua mengeluh sambil menyeka keringat deras di wajahnya. Jejak itu ketika tiba di hutan yang agak terbuka seperti menghilang begitu saja. Sepertinya para pemilik jejak kaki itu langsung terbang ke langit. Mustahil hilang begitu saja. Gumam Aditya. Tentu tidak mustahil kalau pendapatku diterima, jawab Purba Jaya. Ya, kalau begitu pendapat si Purbalah yang benar, kata Wista. Sialan, kita ditipu mereka. Omol Yaksa sambil memeriksa lukanya yang masih. Kita kena tipu karena kebodohan Aditya. Coba kalau tadi menurut apa kata si Purba, takkan begini jadinya, Wista jadi menimpakan kesalahan ini kepada Aditya. Kalau si Purba pandai, mengapa dia ikut kita juga? Mustinya dia tetap bertahan dengan pendapatnya kalau benar-benar merasa yakin, Aditya tak mau disalahkan. Upaya kembali mencari jalan pedati dilakukan dengan saling salah menyalahkan. Di sepanjang jalan Wista kerjanya mengomol sebab akibat dari kekeliruan ini tenaga jadi terkuras dengan percuma. Aditya kurang periksa, omol Wista. Kau malah dungu. Kenapa dari tadi kerjanya diam saja? Kenapa hanya ikut-ikutan pendapat orang lain saja? Dasar orang bodoh, dibawa masuk jurang pun pasti mau Aditya menghardik dengan berangnya. Kawankuh dan juga bodoh. Maka yang paling duluan masuk jurang tentu Engkau Wista balas menghardik. Hampir saja dua orang itu saling getok kalau saja Yaksa tak melerainya. Diamlah. Kenapa jadi saling cakar begini? Hemat tenaga kalian. Kalau sebelum ketemu lawan sudah gontok-gontokan begini, maka nanti tenaga kita tinggal sisanya saja dan mudah digerus lawan, kata Yaksa kesal. Jangankan untuk menghadapi perkelahian, sedangkan untuk sekadar melangkah saja, kaki pun sudah demikian payah, jawab Wista memegangi pahanya, perutku pun bahkan sudah lapar. Sejak kemarin belum diisi, keluhnya lagi. Purbajaya melihat ke atas. Suasana sudah mulai gelap. Mungkin senja telah menjelang. Kita harus berjalan cepat, jangan sampai kemalaman di hutan belukar, kata Purbajaya. Aditya dan Yaksa tidak menjawab. Tapi langkahnya dipercepat mengikuti gerak langkah Purbajaya. Maka Wista pun terpaksa ikut jalan cepat pula. Hanya beberapa ratus langkah saja Wista sudah jatuh berdebuk. Dia bahkan mogok berdiri. Aku sudah tak kuat lagi. Keluhnya seperti putus asa. Agar tidak kemalaman di dalam hutan lebat, terpaksa Purbajaya bertugas kembali menggendong Wista. Aditya mengomel dan mencerca Wista namun yang dicerca pura-pura tak mendengar. Tiba di tepi jalan pedati, malam sudah menjelang. Tidak terlihat bulan ataupun bintang. Yang melayang di angkasa malah gumpalan awan pekat pertanda hari mau hujan. Kita mesti segera mencari tempat untuk berlindung, kata Purbajaya sambil menurunkan tubuh Wista. Di mana mencari tempat berlindung? Aku tak mau tidur dalam hujan, Wista merengek manja. Tubuh pemuda itu menggigil entah kenapa. Ya, kita cari tempat berlindung yang baik. Tapi di mana itu? Cepat, aku ingin sekali tidur Wista mendesak dengan nada marah dan kesal. Engkau membuatku panik, padahal aku tak henti-hentinya mencari. Purbajaya pun akhirnya jadi kesal juga. Engkau mesti tanggung jawab sebab gara-garamu juga kami jadi begini Wista membentak saking tak sabarnya. Mengapa begitu? Kau dulu tak membantu dengan baik ketika terjadi pertempuran, jadinya semua luka, bahkan surat daun lontar pun dirampas lawan, tuding Wista. Purbajaya mau marah tapi tak jadi. Sebagai upaya dalam melampiaskan kekesalahannya, Wista dia gendong lagi. Purbajaya kelayaban ke sana kemari sambil mencari tempat berlindung. Hujan mulai turun. Untunglah ada pohon besar dan batangnya bolong saking tuanya. Maka tubuh Wista dia masukkan ke lubang pohon. Purbajaya sendiri sembunyi di balik batang pohon lainnya namun tak begitu jauh dari tempat di mana Wista duduk bersandar. Hujan sudah turun dan makin lama semakin besar seperti air bah dikucurkan dari langit saja laiknya. Purbajaya hanya bersandar di batang pohon. Kalau agak terlindung, itu karena dedaunan demikian rimbunnya. Dia tak tahu di mana Aditya dan Wista berlindung. Purbajaya tak berferniat mencari mereka. Terus terang, hatinya kesal dan kecewa. Murid-murid kidita semuanya tak ada yang benar. Mereka manja dan pemberang dan sepertinya tak kerasan dengan suasana yang penuh derita. Dia sangsi, kalau mereka jadi pejabat tapi tak tahan uji, bisakah kelak mengurus negeri dengan baik. Purbajaya menghela nafas kalau memikirkan ini semua. Ketika dalam hujan begini, dia malah jadi teringat teman-teman lainnya yang ditinggalkan. Paman Ranu tergolek di tanah dengan darah bersimbah dari tiap bagian tubuhnya. Entah bagaimana nasib orang tua ini. Waktu itu Paman Ranu tak bergerak. Mungkin pingsan mungkin tewas. Nasib Kibagus Surah pun tidak lebih baik dari bawahannya. Ketika ditinggalkan olehnya, Kibagus Surah pun menderita luka-luka yang parah di sana sini. Ya, mereka semua menderita luka. Yang agak baik kan hanya Kidita saja. Tapi dalam hujan deras begini, bagaimana mereka bisa saling tolong menolong dan saling melindungi? Bisakah Kibagus Surah dan Kidita saling membela? Menyakitkan memang. Orang baru bisa saling memperhatikan kalau memiliki persamaan nasib dalam penderitaan. Padahal jauh sebelumnya, dua orang tokoh tua itu saling menjauh, saling berdiam diri dan terkadang saling tak memiliki kesesuaian paham. Itu semua karena dipisahkan oleh kepentingan kelompoknya masing-masing. Kidita anak buah Kisanja Dirja, sementara antara Kibagus Surah dan Kisanja tak punya kesesuaian paham selamanya. Kidita mungkin saja tak punya kepentingan khusus. Namun seperti apa yang ditudingkan Kibagus Surah, anjing mana yang tak setia tuannya. Itulah barangkali yang terjadi pada Kidita. Tapi dalam penderitaan yang sama dan di saat seng anjing jauh dari tuannya, Purbajaya berdoa, moga-moga Kidita menemukan kembali jati diri kemanusiaannya dan mau berkorban untuk saling tolong menolong dengan orang yang sebelumnya dianggap seteru. Mungkin Kibagus Surah dan Kidita bisa baikan sebab punya penderitaan sama. Namun bagaimana pula dengan keadaan di sini? Maka sungguh aneh, kalau di saat sama-sama menderita, di antara mereka tak bisa bersatu. Aditya dan Yaksa benci Purbajaya. Namun dua orang itu pun kadang-kadang benci Wista. Wista baru baikan padanya kalau dilayani dengan baik. Sementara kalau ada layanan Purbajaya yang dianggap mengecewakannya, dengan mudahnya Wista benci Purbajaya. Kalau Purbajaya tak bisa menjaga kesabarannya, sudah sejak lama ketiga orang itu dilabraknya. Namun Purbajaya tak bisa begitu. Dia sekarang ini tengah berusaha ingin menjaga nama baik Wong Grage. Orang korban, teristimewa kaum pemudanya, oleh orang sumedang larang tengah disorot berhubung dengan tingkah Raden Yudakara yang dianggapnya memalukan. Jadi kalau Purbajaya pun bersikap ugal-ugalan, maka orang akan mudah menuding bahwa semua orang karbin sombong dan tukang ugal-ugalan. Terhadap Aditya, bahkan Purbajaya harus menjaga citra. Aditya sudah punya modal kebencian terhadap dirinya karena urusan wanita. Pemuda itu habis-habisan mencintai Nyimasyuning Purnama, namun belakangan, sesudah dinikahi dan diceraikan Raden Yudakara, gadis itu malah mencintai Purbajaya. Kalah dua kali oleh orang karbin maka membuat kebencian pada diri Aditya susah padam. Itulah sebabnya, Aditya selalu menghina dan merendahkannya. Jadi kalau sikap ini dialayani, maka permusuhan akan semakin menjadi-jadi. Perlukah Purbajaya berterus terang kalau sebenarnya Nyimasyuning tak benar-benar mencintainya? Susah untuk meyakinkannya sebab gadis itu telah mengaku cinta di hadapan banyak orang dan bahkan Ki Bagusura sebagai ayahandanya pun telah dengan senang hati menjodohkannya. Gadis itu telah mempermainkan banyak orang, pikir Purbajaya. Ya, termasuk dirinya pun telah dipermainkan gadis itu. Purbajaya memang mengerti. Kalau malam itu Nyimasyuning langsung mengaku cinta, padahal beberapa saat sebelumnya dikala berduaan saja dia malah menolak perjodohan, maksudnya hanya menolong keadaan. Namun yang Purbajaya tak mengerti, belakangan pun gadis itu tetap mengaku kalau dirinya siap dijodohkan dengan Purbajaya. Purbajaya bingung dengan pernyataan gadis ini. Benar-benarkah gadis itu mencintai dirinya, atau hanya karena taat orang tua? Maukah Purbajaya menerima kesediaan gadis itu untuk dinikahinya hanya karena alasan tak mau membangkang kepada keinginan orang tua? Purbajaya tak bisa mengambil keputusan. Kebimbangan dirinya pun berkenaan pula dengan tingkah Aditya. Aditya benci dirinya karena berdosa menerima cinta Nyimasyuning Purnama. Cinta kasih itu indah tapi bisa menimbulkan kebencian bagi pihak-pihak yang dirugikan. Aditya contohnya. Sudah dua kali Purbajaya dibenci oleh pemuda yang kalah cinta. Dulu ketika di Karbin Raden Ranggasena begitu benci dia karena Nyimasyuningun mencintai Purbajaya ketimbang Ranggasena. Peristiwa kedua kalinya melanda lagi. Kini yang mengajak perang adalah Aditya karena cintanya kedudoran. Kalau dia jadi Aditya, barangkali dia pun akan sakit hati dan merasa rendah. Bagaimana tak begitu? Ketika Nyimasyuning masih perawan, cinta Aditya sudah ditawarkan namun Nyimasyuning menolak dengan alasan belum mau menikah. Belakangan gadis itu malah dipersunting pemuda bangsawan Karbin, yaitu Raden Yudhakara. Ketika Nyimasyuning diceraikan dan jadi janda, dan ketika Aditya datang lagi melamar, lagi-lagi gadis itu menolak dengan alasan tidak akan punya suami lagi. Tapi ketika hadir Purbajaya, serta merta gadis itu mengaku mau bersuamikan Purbajaya. Itulah hinaan yang tak terkira bagi derajat Aditya. Celakanya, Nyimasyuning dan Aditya yang berperang, malah Purbajaya yang kena pukulnya. Purbajaya tidak mau menjadikan dirinya sebagai musuh baru bagi Aditya. Maka itulah sebabnya, selama ini dia banyak mengalah kendati pemuda itu terus-terusan menghina dan melecehkannya. Dalam hujan begini, Purbajaya susah tidur. Selain pikirannya kalut, air hujan pun banyak menerpa. Baru sesudah hujan reda, Purbajaya bisa memejamkan matanya. Dia tidur bersandar di batang pohon. Hanya saja di saat dia tidurnya, dia dikejutkan oleh beberapa pukulan dari benda keras yang mengarah kepalanya. Purbajaya tak sanggup menerka, dalam mimpikah kejadian ini atau memang benar-benar di alam nyata? Dia susah berpikir karena kesadarannya hilang kembali. Manakala matahari memancarkan sinarnya, baru dia syuman. Tapi pandangannya serasa berkunang-kunang dan kepalanya berat serta nyeri. Ketika Purbajaya hendak bangkit, rasanya sulit sekali. Belakangan baru dia sadar kalau tubuhnya diikat oleh semacam serat batang pohon yang amat alat dan kuat. Siapakah yang mengikat dirinya? Purbajaya mencoba untuk membuka matanya lagi. Kini samar-samar terlihat dua bayangan tubuh berdiri di hadapannya. Sesudah matanya dikejap-kejapkan dan telah terbiasa menatap, baru dia tahu kalau yang berdiri adalah Aditya dan Yaksa. Mengapa aku ini? Tanya Purbajaya heran dan mencoba melepas tali yang melili terat di tubuhnya. Engkau kami ikat, kata Aditya dengan suara dingin dan wajahnya amat pucat. Ya, mengapa tanda tanya? Engkau telah membunuh Wista, desis Aditya. Apa Purbajaya membelalakan mata? Dia menatap sekeliling mencari Wista. Tubuh Wista terlihat terbaring tak bergerak. Tempatnya sudah berpindah, tidak lagi bersandar di lobang batang pohon. Ya, Wista mati. Aditya menyangka, kau yang bunuh dia, kata Yaksa penuh selidik. Namun Purbajaya balik menatap dalam-dalam kepada pemuda ini. Sebetulnya di sepasang metu Yaksa terlihat sorot metu keraguan. Ketika Purbajaya terus menatap, Yaksa akhirnya memalingkan wajah dan pura-pura menatap ke arah lain. Kalau aku tak cegah, mustinya kau tadi sudah tewas di tangan Wista. Tapi aku cegah agar kau punya kesempatan untuk mengaku dosa, kata Aditya. Ketika Aditya bicara begitu, Yaksa menoleh sepertinya tak senang temannya bicara begitu. Benarkah kau bunuh Wista tanya Yaksa serius? Purbajaya menggelengkan kepala dan terasa sakit sekali. Dia menduga, salah seorang dari mereka, atau malah kedua-duanya, telah memukul dia ketika tengah tidur lelap. Aku tak bunuh Wista. Gumam Purbajaya kembali menatap tubuh terbujur kaku. Nyatanya Wista mati bentak Aditya. Ketika Wista dalam gendonganku, tubuhnya menggigil seperti demam. Sepertinya dia menderita sakit, Purbajaya mengingat-ingat. Mungkin sakitnya benar. Tapi kematiannya bukan karena sakit tapi olahmu desak Aditya tetap berang. Mengapa aku mesti bunuh Wista tanya Purbajaya? Mengapa? Tentu saja banyak alasannya. Kau kan tak menyukai kami. Tadi malam aku tak hasi Wista mengomel padamu dan kau pun marah-marah sama Wista. Dengan demikian, kebencianmu pada kami cukup digunakan sebagai alasanmu membunuh Wista. Mungkinkah sudah rencanakan untuk melenyapkan kami satu persatu, tuding Aditya? Benar, kan tanyanya minta dukungan pendapat kepada Yaksa. Pikiran ku tak sekejam itu. Bantah Purbajaya mengerutkan alis karena berpikir keras. Yaksa, cabut senjatamu. Bunuhlah si bedabah ini Aditya memerintah kepada temannya. Tapi Yaksa malah menatap Aditya. Ayo, cabut Yaksa. Tidakkah sebaiknya dia kita serahkan dan adilih di hadapan balawatangan, pengadilan, saja, Aditya? Yaksa berpendapat. Penjahat hina seperti ini hanya akan merepotkan kita semua. Kita banyak pekerjaan. Maka supaya urusan cepat beres, kita bunuh saja dia. Ayo cabut pedangmu dan tusukan pada lambungnya, pada lehernya, matanya, atau pada bagian tubuhnya yang mana saja. Yang penting bangsat kecil ini musti mati. Bangkainya jangan dikubur tapi cincang dan sebarkan ke segala arah agar habis dimakan binatang hutan. Aditya bicara nyerus cos dan sorot matanya bagaikan sepasang metu iblis yang sarat dengan kebencian. Purbajaya khawatir. Memang terlihat ada hawa kebencian pada diri pemuda ini. Untung saja Yaksa terlihat ragu. Dia masih diam terpaku padahal terus ditekan Aditya agar mencabut senjatanya. Karena Yaksa tak mau mencabut pedangnya, maka pedang Yaksa yang masih dipinggangnya secara paksa dicabut Aditya dan digenggamkan kepada pemiliknya. Ayo bunuh si Bedebah dan nanti akan aku laporkan kau berjasa membunuh seorang pengkhianat. Kau pasti akan segera lulus menjadi ksatria dan barangkali juga akan diangkat menjadi perwira keraton, kata Aditya tetap memaksa. Mengapa tidak engkau saja yang lakukan? Bukankah kau sendiri yang katakan bahwa si Purba yang bunuh teman kita Yaksa berteriak kesal karena dipaksa-paksa terus? Demi mendengar bantahan ini, terlihat wajah Aditya merah padam. Purbajaya menduga, pemuda angkuh ini amat tersinggung oleh penolakan Yaksa. Purbajaya tahu, di sepanjang jalan Aditya selalu menempatkan diri sebagai pemimpin. Kerjanya memerintah dan memberikan pengarahan kepada ayang lainnya. Sekarang dia amat marah karena perintahnya dibantah keras oleh Yaksa. Dan sungguh mengagetkan, Yaksa yang membangkang secara tiba-tiba diserang oleh Aditya. Aditya, ada apa ini, ada apa ini Yaksa berteriak kaget sambil mundur. Aditya tak memberinya kesempatan. Pemuda ini malah merebut kembali pedangnya yang tadi secara paksa digenggamkan ke tangan Yaksa. Engkau manusia dungu. Pembelot. Penghianat teriak Aditya gusar. Hi, kau memakiku demikian Yaksa mendelik. Karena engkau pengecut melebih tikus. Kau pembelot seperti bangau. Dan kau pun dungu serta pemalas seperti buaya. Setan teriak Yaksa semakin mendelik marah, aku tahu, kau paksa aku bunuh si Purba agar kelak dosanya kau timpakan kepada aku. Kau ingin bunuh si Purba dengan pinjam tangan orang lain. Cih, aku tak mau itu. Aku bahkan tak mau berteman dengan orang bodoh dan pecundang. Dimaki habis-habisan seperti ini, kemarahan Aditya sudah tak bisa ditahan lagi. Dan akhirnya dengan Kera yang membabi Butada menyerang Yaksa dengan pedangnya. Gerakannya ganas dan tak memperlihatkan jurus-jurus halus yang pernah diajarkan Ki Dita. Tujuannya jelas untuk membunuh temannya sendiri. Hi, kau mau bunuh aku, ya? Mau bunuh aku, ya Yaksa berkelit ke sana kemari. Dan kalau ada kesempatan, dia balas menyerang dengan pukulan. Namun karena serangan Aditya begitu ganas, Yaksa pun akhirnya terpaksa mencabut pedangnya sendiri. Maka terjadilah pertarungan dua murid Ki Dita, hanya disaksikan Purba Jaya yang duduk tak berdaya karena tali yang mengikatnya. Kau mau bunuh aku, teriak lagi Yaksa sambil menangkis sabetan pedang sehingga bunga api berpijar karena dua logam baja saling berbenturan. Ya, akan ku habisi nyawamu. Kau calon ksatria cengeng dan malas dan tak patut untuk bekerja di sumedang larang cerca Aditya masih sambil memainkan gerakan ganas. Kalau begitu, Wista pun kau yang bunuh. Bukankah kau yang kerap kali mengumpat dan mengejek Wista yang cengeng, manja dan bodoh? Ya, kau yang sebenarnya sebal kepada Wista. Kau takut Wista yang lulus uji karena ayahanda anak itu lebih banyak memberikan upah ketimbang ayahandamu yang kikir itu. Pasti kau yang bunuh Wista teriak Yaksa dan pedangnya mulai menyerang lawan. Maka semakin marah pula Aditya karena caci maki pedas ini. Dan daya serangannya kian ditambah. Aditya bahkan tidak berpikir untuk menangkis kecuali menyerang dan menyerang. Sehingga suatu saat dia berteriak kesakitan karena bahu kirinya tertusuk pedang Yaksa. Namun luka ini seperti tak dirasakan. Serangan Aditya semakin gencar. Dia mungkin marah dan terhina. Yaksa yang sebetulnya masih menderita luka, mengapa bisa mendahului serangan yang membuat dia luka, sementara serangan pedang yang dilancarkan dirinya belum berhasil menerobos masuk. Namun ketika pertempuran berlangsung agak lama, ternyata tenaga Yaksa yang lebih dahulu terkuras habis. Bisa saja ini terjadi karena luka-luka Yaksa yang sebetulnya belum sembuh. Kini Yaksa mulai terdesak hebat. Luka baru dari tusukan dan sabetan pedang Aditya membuat sekujur tubuh Yaksa banyak dipenuhi darah segar. Sementara itu, Yaksa sendiri sudah tak mampu balas menyerang. Jangankan untuk menyerang, bahkan hanya sekadar untuk menangkis saja dia sudah tak mampu. Kalau keadaan dibiarkan berlarut-larut begini, Yaksa lambat laun akan lumat oleh cecaran pedang Aditya yang demikian ganasnya. Aditya, jangan bunuh teman sendiri teriak purbajaya beberapa kali. Namun mana Aditya mau mendengar? Hatinya barangkali sudah kerasukan setan dan hawa membunuh sudah lekat di napasnya. Suatu ketika kedudukan Yaksa amat membahayakan. Tubuhnya jatuh terjengkang dan tangan kanannya yang pegang pedang tertindih oleh pinggangnya. Untuk menahan gerak laju pedang Aditya yang dibacokan mengarah kepala, Yaksa hanya memiliki tangan kiri yang masih leluasa. Maka satu-satunya care dalam menyelamatkan kepala, hanya dilakukan dengan jalan menangkis pedang oleh tangan kiri. Maka akibatnya sungguh fatal. Hanya dalam sekejap potongan tangan kiri Yaksa terlontar ketika terbabat kutung oleh gerakan ganas pedang Aditya. Yaksa melolong-lolong kesakitan. Namun Aditya masih terus mencecarnya. Purbajaya marah melihat keadaan ini. Dia berusaha sekuat tenaga untuk melepas tali. Namun usaha ini sia-sia, padahal dihadapannya tengah berlangsung dua orang bodoh tengah berebut nyawa. Ketika serangan Aditya datanak kembali dan pedangnya kali ini mengarah dada, Purbajaya kembali mencoba mengerahkan tenaga untuk memutuskan tali. Usaha ini hampir sia-sia ketika di belakangnya ada suara seseorang. Ayo larilah kalau kau mampu mencegah adegan ini kata suara itu. Dan bret-bret, tali yang mengikat Purbajaya putus di beberapa bagian. Purbajaya tak sempat melihat siapa yang datang memutuskan tali sedemikian mudahnya. Yang dia pikirkan ketika itu hanyalah bagaimana caranya menggagalkan serangan tusukan Aditya agar nyawa Yaksa tertolong. Purbajaya menotolkan ujung jari kaki keras-keras, maka tubuhnya melesat bagaikan terbang mendekati dua orang yang tengah bertempur. Tusukan pedang Aditya hampir tiba di dada Yaksa. Purbajaya tak bisa menangkis pedang begitu saja, kecuali menendangnya keras-keras. Pedang terlontar keras dan gagangnya menyambar jidat Aditya. Tuk! Gagang pedang itu tepat mengarah jidat. Saking kerasnya tenaga lontaran, tubuh Aditya pun terjengkang ke belakang. Punggungnya berdebuk jatuh di tanah dan Aditya telentang tak bisa bangun lagi. Purbajaya terkejut. Dia memburu tubuh Aditya dan memeriksanya. Wajah Purbajaya pucat pasi dan tubuhnya mendadak lemas ketika dilihatnya jidat Aditya retak dan ada lelohan darah keluar dari luka retak itu. Purbajaya pun memeriksa jantung Aditya. Ternyata benar sangkaannya, Aditya tewas. Dengan perasaan tak keruan, Purbajaya beralih perhatiannya untuk memeriksa tubuh Yaksa. Pemuda ini belum mati namun nasibnya sudah hamat mengkhawatirkan. Seluruh tubuh Yaksa bermandikan darah dan tangan kirinya kutung. Potongan tangan itu terpisah agak jauh dari tubuhnya. Yaksa mengerang menahan sakit yang hebat. Mengenaskan sekali. Yaksa! Yaksa! Tanda petik! Purba! Terdengar jawaban kendati agak lemah. Yaksa masih memiliki kesadarannya. Yaksa, aku telah bunuh Aditya. Syukurlah, terima kasih. Jangan begitu. Aku tak sengaja lakukan itu. Yang aku maksudkan hanya untuk menolongmu. Tak sangka gerakanku terlalu ganas sehingga menewaskannya, Purbajaya panik. Terima kasih. Terima kasih suara Yaksa semakin lemah juga. Kau pun harus percaya, aku tak bunuh Wista terim, ma, ter. Terima kasih. Yaksa! Yaksa Purbajaya mengguncang-guncangkan tubuh pemuda itu namun Yaksa sudah diam tak bergerak. Sudahlah, dia sudah mati. Mari kita pergi terdengar lagi suara di belakang Purbajaya. Pemuda ini menengok ke belakang. Raden Yudhakara. Untuk sementara Purbajaya bengong. Dia terkejut sekali. Bagaimana tidak begitu? Korban berjatuhan. Dan ini semua untuk mengejar surat rahasia yang kabarnya berisi perihal keberadaan pemuda bangsawan aneh ini. Sekarang, Raden Yudhakara malah berdiri di hadapannya. Mengapa pula pemuda ini secara tiba-tiba bisa berada di sini? Raden Purbajaya bergumam dengan nada dingin. Hahaha. Engkau masih ingat aku. Ini hanya punya arti, kau masih memiliki kesetiaan tinggi padaku, tutur pemuda tampan itu. Purbajaya tidak mengomentari pujian ini sebab hatinya tak berketentuan. Panik, bingung dan marah, bergumul menjadi satu. Di sekitarnya, tiga mayat bergelimpangan. Semuanya mati sia-sia karena sebab-sebab yang tak tentu. Mula-mula Wista diketahui mati dan Purbajaya yang dituding pembunuhnya. Belakangan Aditya dan Yaksa malah jadi saling bunuh hanya karena mempertentangkan bagaimana caranya memperlakukan Purbajaya. Sekarang dua orang pemuda itu tewas mengenaskan. Salah seorang dari mereka malah mati oleh Purbajaya sendiri. Mengenaskan, sekaligus juga amat menyebalkan. Kemarahan membuat orang tak bisa berpikir waras. Aditya dipenuhi kebencian sehingga semua orang jadi sasaran kemarahan tidak pula temannya sendiri. Purbajaya pun tak bisa mengendalikan pikirannya karena dipenuhi hawa amarah. Betapa dia membunuh orang padahal itu terjadi tanpa dipikirkan jauh sebelumnya. Purbajaya membunuh mungkin karena ada dendam terselubung. Betapa tidak, bukankah selama ini Aditya selalu merendahkan dan menghina Purbajaya? Mungkin pikirannya tak bermaksud membunuh namun nalurinya sudah demikian. Naluri keluar dari dasar pikiran yang terpendam dan tersembunyi dan bisa keluar begitu saja kalau hati serta kesadaran berkurang. Ya, itulah dendam dan akan menimbulkan sesal setelah kesadaran pulih kembali. Mari kita pergi dari sini kembali Raden Yudhakara mengajaknya berangkat. Pergi? Kemana tanda tanya? Pergi kemana? Kewajibanmu hanyalah ikut aku dan bukan bertanya seperti itu, kata pemuda bangsawan itu tandas. Purbajaya bimbang. Betul, kewajibannya belum lepas sebab dulu dia ditugaskan untuk ikut Raden Yudhakara. Tapi itu sudah setahun lalu. Dia kini malah sedang jadi utusan karatuan Sumedang larang. Tugasnya tentu amat bertolak belakang dengan keinginan Raden Yudhakara. Bukankah tugas yang diberikan kibagus surat kepadanya adalah menyelamatkan surat daun lontari yang isinya mengabarkan perihal pemuda ini? Kalau kau tak ikut aku, maka kau akan jadi buruan pasukan Sumedang larang Katara dan Yudhakara. Mengapa begitu? Bukankah engkau telah membunuh salah seorang dari mereka? Barusan bahkan aku dengar, kau dituding membunuh yang saptunya lagi. Siapa yang akan buktikan kalau kau tak bersalah dalam hal ini tanya Raden Yudhakara? Purbajaya diam membisu. Ucapan Raden Yudhakara masuk akal dan amat merisaukan Purbajaya. Lantas apa bedanya bila saya ikut engkau? Raden tanyanya kemudian. Jelas ada bedanya. Dari peristiwa apapun yang sekiranya bisa mencoreng namamu, aku bisa melindunginya. Bukankah kau tak pernah lupa kalau kau mencelakakan para pembantu dekat pangeran Arya Damar di puncak Cakrabuana hampir setahun lalu? Kau tak bisa pulang ke Karbin tanpaku sebab di sana kau pasti dihadang berita kalau kau jadi pengkhianat dan melawan pasukanmu sendiri, kata lagi Raden Yudhakara. Purbajaya mengeluh. Peristiwa di puncak Cakrabuana telah amat merugikannya sebab dia bertikai dengan empat perwira bawahan pangeran Arya Damar. Kini dia sadar kalau dirinya ditekan Raden Yudhakara. Artinya, apapun terjadi, Purbajaya mesti ikut lagi pemuda aneh ini kalau dirinya tak mau ditekan seperti itu. Saya mesti menguburkan ketika jasad ini dulu, kata Purbajaya. Dan tanpa meminta persetujuan, Purbajaya menggali kuburan bagi tiga jasad teman-teman seperjalanannya. Hampir setengah hari waktu dihabiskan untuk mengerjakan ini. Mari, ajak lagi Raden Yudhakara setelah Purbajaya selesai mengubur jasad. Dengan tubuh lesu Purbajaya terpaksa ikut pemuda bangsawan itu. Di sepanjang perjalanan Purbajaya diam seribu bahasa. Beberapa hari lamanya mereka melakukan perjalanan entah kemana. Purbajaya tak mau tanya dan sebaliknya Raden Yudhakara tak cerita. Namun yang lebih aneh dari itu, pemuda bangsawan ini secuil pun tidak bertanya perihal apa yang dilakukan Purbajaya selama ini. Tentu terasa aneh, padahal mereka berpisah lebih dari sepuluh bulan lamanya. Kalau Raden Yudhakara mengatakan Purbajaya masih diakui sebagai bawahannya, sudah barang tentu pemuda ini mesti menegur atau bertanya kemana saja Purbajaya selama ini. Aneh juga, Raden Yudhakara tak bertanya mengapa Purbajaya ditemukan dalam keadaan terikat. Raden Yudhakara pun tak bertanya apa hubungannya antara Purbajaya dan ketiga orang pemuda yang tewas itu. Kalau tak bertanya ada dua kemungkinan. Pertama dia tak merasa tertarik. Dan yang kedua dia sudah tahu. Sudah tahu. Dari mana Raden Yudhakara tahu perjalanan Purbajaya selama ini? Apakah memang dia mengunti terus? Purbajaya tak sanggup berpikir lagi. Ya, ini jadi teka-teki hati Purbajaya. Apalagi Raden Yudhakara selama di perjalanan tak berbicara hal-hal yang penting. Sampai pada suatu saat dia dikejutkan oleh suara orang bertempur. Ada pertempuran. Kata Raden Yudhakara menahan langkah. Purbajaya pun sama menahan langkah. Mari kita lihat mereka Raden Yudhakara meloncat lebih dahulu. Lari-lari kecil ke arah di mana suara pertempuran berada. Dan Purbajaya memuji, kepandayan Raden Yudhakara telah benar-benar hebat. Dia bisa berlari sambil mendengarkan suara senjata beradu yang sebetulnya amat terdengar sayup-sayup saja. Bagi pendengaran orang biasa suara sekecil ini tidak akan tertangkap telinga. Sampai pada suatu saat, di depannya terlihat orang bertempur. Pertempuran berlangsung di sebuah dataran agak rendah, sementara dia berdua mengintai dari tanah yang tinggi, agak tersembunyi karena banyak pepohonan. Purbajaya mengintip dari sela-sela dahan dan dia terkejut. Ternyata yang bertempur adalah Kisudirja, tengah dikeroyok anggota pasukan Siluman. Purbajaya hampir saja ikut terjun untuk membantu Kisudirja kalau saja tak ingat ada Raden Yudhakara di sampingnya. Kalau dia ikut membantu Kisudirja tentu akan amat mengherankan Raden Yudhakara. Setidaknya, pemuda itu akan bertanya mengapa melawan pasukan Siluman. Tapi kalau dia membiarkan Kisudirja dikeroyok, dia khawatir orang itu akan celaka. Sepintas dia saksikan, Kisudirja didesak hebat dan tak punya kesempatan untuk meloloskan diri. Dan semakin pertempuran berlangsung, semakin payah keadaan Kisudirja. Mungkin hanya tinggal menunggu waktu saja, kapan Kisudirja akan ambruk. Untuk kesekian kalinya, kengerian akan melanda hati Purbajaya. Barangkali sebentar lagi akan terjadi pembunuhan baru. Memang bukan dia yang melakukan. Tapi ini pun sama saja sebab dia sepertinya akan membiarkan pembunuhan terjadi. Tapi sesuatu yang tak diaduga malah terjadi. Raden Yudhakara serta merta melontarkan beberapa butir kerikil dengan pengerahan tenaga dalam yang hebat. Batu-batu kecil itu telak menghantam tiga anggota pasukan siluman yang hendak menusukan senjata mereka, sementara tubuh Kisudirja tak berdaya dalam keadaan telentang. Ketika butir-butir kerikil itu mengenai sasaran, ketiga orang anggota pasukan siluman menjerit ngeri dan langsung melosoh di tanah. Mendapatkan kesempatan yang baik ini, walaupun terlihat wajahnya keheranan namun Kisudirja segera meloncat pergi dari tempat itu. Yang aneh, anggota pasukan siluman tidak mengejar Kisudirja, melainkan berdiri terpaku. Sesudah itu anggota pasukan pun menghilang dari tempat itu. Mari kita lanjutkan perjalanan, ajak Raden Yudhakara seperti tak pernah terjadi apa-apa. Ada tiga orang terluka, bagaimana? Ah biarkan saja. Jawab Raden Yudhakara pendek seraya berjingkat pergi. Mereka terus berjalan dan Raden Yudhakara tak membicarakan peristiwa itu. Tentu, ini pun sebuah keanehan bagi Purbajaya. Mengapa pemuda itu menolong Kisudirja? Apakah dia sudah mengenal orang tua setengah bayi itu? Purbajaya memang tak mau bertanya perihal ini. Namun kendati begitu, hatinya tetap bertekad akan menyelidiki semua keganjilan ini. Belakangan Purbajaya bisa mengambil kesimpulan kendati masih samar, bahwa Raden Yudhakara sepertinya tengah mengikuti anggota pasukan siluman. Bisa dibuktikan, di mana ada kejadian yang melibatkan anggota pasukan siluman, Raden Yudhakara dan Purbajaya bisa memergokinya. Hanya saja bila pasukan siluman terlihat mengganggu para saudagar dan merebut hartanya, Raden Yudhakara tak mau ambil pusing. Dan selama ini, pemuda itu hanya bersikap mengawasi saja apa yang dilakukan anggota pasukan siluman tanpa mau mengganggunya. Tentu saja tindak tanduk seperti ini pun diperhatikan oleh Purbajaya. Raden Yudhakara yang memilah-milah permasalahan yang menyangkut tindak tanduk anggota pasukan siluman jadi perhatian khusus pula. Purbajaya ingat perkataan Ki Bagus Surah bahwa isi surat daun lontar ada berbicara mengenai keberadaan Raden Yudhakara. Dan bila Ki Bagus Surah demikian tak senangnya kepada Raden Yudhakara, hanya menandakan bahwa isi surat bukan mengenai hal-hal baik mengenai pemuda misterius ini. Tidakkah Raden Yudhakara tahu bahwa anggota pasukan memegang surat yang merugikan dirinya? Dari mana pula dia bisa tahu perihal ini? Dan apapula keinginan anggota pasukan siluman sehingga susah payah mempertahankan surat daun lontar yang sedianya mesti dikirimkan ke penguasa Talaga? Purbajaya tak bisa menebak TKT Ki ini. Bila begitu halnya, aku harus tetap ikut pemuda ini, katanya di dalam hati. Ya, bila dia terus ikut Raden Yudhakara, maka diharapkan sekali mendayung dua-tiga pulau terlampaui. Dengan mengikuti pemuda ini, Purbajaya bisa terus menyelidiki apa yang sebenarnya tengah dilakukan Raden Yudhakara. Bahkan dengan mengikuti Raden Yudhakara, Purbajaya pun bisa menguaktabir yang menyelimuti keberadaan pasukan siluman nyirambut kasih. Dia bisa mendompleng kepentingan ini kepada Usahara dan Yudhakara yang terus-terusan menguntit anggota pasukan tersebut. Dengan demikian, Purbajaya diharap bisa menjalankan apa yang dia manatkan Ki Bagusura. Hanya saja yang membuat Purbajaya sedih adalah keinginan orang tua itu agar dia mau merawat dan melindungi putrinya, Nyemas Yuning Purnama. Purbajaya amat menyesal kalau dirinya tak akan sanggup melaksanakan amanat yang satu ini. Ini karena Purbajaya akan terus-terusan ikut Raden Yudhakara dan akan memakan waktu tak terbatas. Entah bisa selesai entah tidak. Raden Yudhakara tetap menganggap bahwa Purbajaya adalah petugas yang tengah berupaya menyelusup ke wilayah pajajaran. Selamat menikmati.